Intro Assalamualaikum sahabat bunda kesya kembali lagi di dapur bunda kesya kali ini saya akan mengajak teman teman bagaimana cara membuat bolu kukus dari tepung beras ya buat teman teman yang mau tau resep dan cara pembuatannya gimana yuk langsung saja kita ke dapur bunda kesya untuk membuatnya nah ini dia ya bahan-bahannya untuk membuat bolu kukus dari tepung beras disini saya pakai tepung beras dari rose pen disini 14 sendok makan kemudian disini 5 sendok makan gula pasir 2 saset minuman coklat bisa juga pakai coklat tos 1 bungkus santan kara baking powder disini nanti kita akan pakai 2 sendok teh kemudian ini airnya 200 ml nah ini cara pembuatannya pandonannya kita campur semua kita campur semua kemudian kita masukkan coklatnya kemudian kita tambahkan juga baking powder sejung-frog akhirnya kemudian panik setelah itu kita aduk-aduk rata setelah itu baru kita masukkan santan karah bisa juga pakai susu kental manis hanya gulanya dikurangi kalau pakai susu kental manis kemudian kita tambahkan air ini kita tambahkan sedikit-sedikit saja kita akan menemukan air Terima kasih telah menonton Setelah tercampur rata, kemudian ini kita akan saring Kemudian ini kita saring ya Biar adonannya tuh tidak bergering Terima kasih telah menonton Kemudian ini kita tuang ke dalam cetakan Terima kasih telah menonton Kemudian ini kita akan kukus Ini kukusannya kita panaskan dulu sampai mendidih Kemudian baru kita masukkan adonan bolu kukusnya Ini kukusannya sudah mendidih ya Kemudian kita akan masukkan adonannya Ini kita akan kukus kurang lebih 15 menit Sampai benar-benar matang Terima kasih telah menonton Ini dia setelah 15 menit kita kukus Seperti ini hasilnya ya teman-teman Ini sangat besar dan mekar sekali Nah ini kita matikan apinya Kemudian kita akan sajikan Nah ini dia ya Kemudian ini kita tatah ke dalam pirin saji Siap untuk kita sajikan Ini tuh bahan-teman ini tuh bahan-bahannya sangat mudah didapatkan ya Cara pembuatannya pun sangat praktis Ini cocok banget buat ide jualan Buat teman-teman yang bingung Dengan usaha jualan ini bisa dicoba ya Resetnya dari Bunda Kesya Tidak perlu modal banyak Hanya menggunakan tepung beras Ini sudah dapat cemilan seperti ini Enak, lembut Dan sangat mudah cara pembuatannya Nah seperti ini ya teman-teman Hasilnya Ini sangat enak Sekali empuk, lembut Semoga resep Bunda Kesya Bermanfaat buat teman-teman ya Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax